Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Danang Basukoro Psikolog Pada video kali ini saya ingin membahas tentang cara untuk menuju sukses Tentu saja, kalau sekarang kita belum sukses, untuk menuju sukses itu perjalanannya jauh, lama, panjang, sulit, berat, dan sebagainya Akan tetapi kita perlu untuk belajar bagaimana caranya Sehingga paling tidak kita sedang menuju ke sana, kan begitu ya Nah, sebagai seorang psikolog teman-teman, saya sangat aware tentang pola pikir Dan ternyata pola pikir ini sangat mempengaruhi nasib kita Kita sebut dengan mindset Jadi mindset adalah aset Saya membaca sebuah buku yang namanya The Millionaire Mind Yang disitu si penulisnya yaitu Thomas J. Stanley, PhD Meneliti dari perbincangan-perbincangan dengan para miliader Akhirnya dia rangkum, dia temukan suatu pola Dan itu mencakup pola pikir dari para miliader itu Ternyata teman-teman, pola pikir para miliader ini Para multijutawan atau mereka sangat-sangat kaya ini Berbeda dengan orang yang hanya kaya Jadi berbeda antara orang yang sangat kaya, orang yang kaya Itu berbeda ternyata Menariknya adalah mereka memiliki pola pikir yang mungkin akan membuat kita terkejut Langsung saja ini ada tujuh pola pikir dari orang-orang yang berstatus miliader Yang pertama adalah memiliki gaya hidup yang nyaman, bukan mewah Jadi orang-orang yang miliader atau multijutawan atau yang sangat kaya itu Mereka memiliki gaya hidup yang nyaman, bukan mewah Mereka tidak mementingkan kemewahan Barang-barang branded, mereka tidak mementingkan itu Tetapi mereka mementingkan kenyamanan Kalau dirasa enak, nyaman, meskipun tidak mahal ya sudah Mereka bisa pakai, mereka bisa beli Beli rumah pun sama seperti itu Tidak memikirkan tentang kesan dari orang lain Tetapi mereka melihat, oh ini nyaman buatku Dan ini nanti bisa awet dan sebagainya Mereka mempertimbangkan itu Jadi yang pertama adalah Mereka lebih memilih gaya hidup yang nyaman daripada yang mewah Lalu yang kedua adalah Mengandalkan diri sendiri Jadi orang-orang miliader ini Tidak mengandalkan orang lain Tidak bergantung kepada orang lain untuk menentukan nasibnya Tidak menjadi follower atau pengekor Tetapi mereka biasanya mengandalkan diri mereka sendiri Oleh karena itu, biasanya mereka juga rajin belajar Rajin menuntut ilmu Rajin berinvestasi leher ke atas Sehingga mereka bisa mengandalkan diri mereka sendiri Kalau mereka membutuhkan apapun Mereka tahu caranya Mereka lebih mengandalkan diri mereka sendiri Mungkin Anda bertanya, lo gak mengandalkan Tuhan Ini beda bahasannya ya Beda bahasannya Ini tentang kita dengan orang lain Ya pasti semua orang itu punya nilai-nilai spiritualitas ya Tapi yang kita bahas adalah mengandalkan diri sendiri Lalu yang kedua adalah Pola pikir miliader Mencintai bidang yang telah dipilihnya Alih-alih mereka mengutamakan passion Tetapi mereka lebih kepada Mencintai apapun yang mereka sedang lakukan Kalau mereka menganggap bahwa Berbisnis A itu memiliki dampak yang baik bagi masyarakat Atau dampak yang baik bagi bisnisnya Maka mereka belajar Untuk mencintai bidang yang mereka sedang geluti Nah, kalau kita mungkin berpikir Aku harus menemukan passionku dulu Baru setelah itu aku bekerja di sana Dan kemungkinan akan sukses gitu Gak semuanya seperti itu Tetapi orang-orang miliader ini ternyata Mereka mementingkan kerjaan Atau suatu tugas yang mereka anggap itu bisa membawa Dampak yang besar bagi kemanusiaan Bagi masyarakat, bagi konsumen, bagi kehidupannya juga Dan mereka memilih melakukan itu Karena memang dampaknya baik Dan mereka bisa membuat diri mereka Mencintai pekerjaannya Lalu yang keempat Pola bikin miliader adalah Tidak tertarik melakukan Do it yourself Jadi mereka tidak tertarik untuk melakukan sendiri Ini kontras ya Dengan nomor dua tadi Kan mengandalkan diri sendiri Enggak Mengandalkan diri sendiri sama melakukan itu sendiri Itu berbeda Jadi orang-orang yang super kaya ini Mereka tahu bahwa dirinya Tidak mungkin mengerjakan tugas yang sebegitu besar Sebegitu komplek sendirian Karena kalau mereka melakukan sendiri Pasti tidak akan bisa baik hasilnya Maka mereka tidak segan-segan Untuk meng-hire atau merekrut Orang-orang yang dibutuhkan Mereka tidak segan-segan menggaji Memberdayakan orang-orang yang bisa membantunya Ahli-ahli yang bisa membuat bisnisnya semakin maju Tidak dilakukan sendiri Karena kalau mereka melakukan sendiri Ya mungkin keuntungannya akan lebih banyak Akan tetapi akan ada batas Dimana ketika mereka melayani Sudah mencapai batas maksimal Capek dan akhirnya kualitasnya menjadi menurun Nah mereka memiliki mindset Dimana mereka tidak mau melakukan itu sendiri Maka mereka mempekerjakan orang Itu yang keempat Yang kelima adalah Mengutamakan integritas Bagi orang-orang yang super kaya Integritas itu adalah hal yang sangat penting Karena disini berkaitan dengan kepercayaan Jadi dalam bisnis, dalam kesuksesan Dalam karir kita Yang paling utama adalah kepercayaan Dia tidak akan menipu Dia tidak akan mencurangi konsumennya Tidak akan menipu partner kerjanya Karena apa? Karena mungkin dia bisa untung Jutaan, ratusan juta, atau miliar Dengan menipu orang Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Ketika nanti dia sudah tercemar Nama baiknya Jadi jelek begitu Maka dia sudah mati rezekinya Karena orang tidak percaya lagi sama dia Sehingga bagi orang-orang miliarder Orang-orang yang super kaya ini Integritas itu nomor satu Maka jika ada bisnismen yang tidak punya integritas Biasanya dia akan hancur dengan sendirinya Nah ini adalah prinsip yang kelima Mengutamakan integritas Yang keenam Yang ini cukup mengujudkan juga ya Adalah Mereka ini ternyata bukan workaholic Dan lebih banyak menghabiskan waktu Bersosialisasi dengan kerabat dan keluarga Nah Kita berpikir ya Orang-orang yang multi jutawan ini Jangan-jangan mereka ini workaholic Dari pagi sampai pagi lagi bekerja gitu Tidak suka bergaul Tidak suka bersama keluarga Keluarganya ditelantarkan gitu Ternyata enggak teman-teman Jadi orang-orang yang super kaya ini Malah mengutamakan keluarga Keluarga adalah sesuatu yang penting bagi mereka Kerabat itu adalah sesuatu yang penting bagi mereka Jadi value-nya tinggi sekali Terkait dengan kekeluargaan Terkait dengan kerabat mereka Dan mereka bukan seorang Dalam terkutip workaholic Kecanduan kerja-kerja-kerja Dan kerja gitu Mereka membuat sistem Agar mereka bisa autopilot bisnisnya Mereka membuat Suatu sistem Agar mereka nanti bisa Memanagenya dengan lebih baik Dengan lebih mudah Dan waktu mereka Untuk keluarga dan untuk kerabat Nah ini nomor 6 ya Mungkin kita salah mengira Bahwa mereka adalah Workaholic Workaholic bukan berarti Dia Yang gak suka kerja Workaholic itu gila kerja Suka kerja sama gila kerja itu beda Kerja keras sama workaholic itu beda Kalau workaholic itu Untuk memenuhi Rasa keinginan Untuk bekerja terus-menerus Dia gak punya capek Dan mengabirkan segala sesuatu Itu namanya workaholic Mereka bukan orang seperti itu Yang ketujuh yang terakhir adalah Pola bikin miliarder Mereka memiliki gaya hidup Yang akhirnya Membuat mereka Menemukan klien mereka Pembeli mereka Pemasok mereka Pelanggan mereka Nah gaya hidup apa itu? Coba anda bisa pelajari Orang-orang yang super kaya itu Gaya hidupnya apa sih? Bukan berarti dia memiliki Tas brinder dan sebagainya Tetapi mereka Masuk dalam pergaulan-pergaulan Organisasi-organisasi Kajian-kajian Yang akhirnya mereka itu Bisa berjejaring Dengan orang-orang yang penting Yang akhirnya Orang-orang itu Menjadi klien mereka Jadi pelanggan mereka Menjadi pemasok mereka Dan seterusnya Yuk tirulah Orang-orang yang baik Orang-orang yang sukses Orang-orang yang bermanfaat Bagi orang lain Mudah-mudahan Teman-teman Bisa sukses Luar biasa Jika anda rasa video ini bermanfaat Silahkan like Comment Dan share Sampai jumpa Sampai jumpa